oke kalian mungkin pasti udah tahu barang ini alat ini ya jadi modelnya seperti ini ini bluetooth atau wireless ya atau juga bisa sebut receiver bluetooth jadi untuk yang belum tahu atau belum paham dan belum bisa gunakannya jadi saya sini mau nge-review alat bluetooth ini ya dan namanya bluetooth receiver atau wireless music receiver jadi kalian lihat di sini ada gambar-gambar yang untuk model nih ada gambar ikon musik mobil dan juga di sini ada TV ya dan laptop dan disini juga ada gambarnya speaker ya oke terus di belakangnya di sini ada gambarnya juga ini barangnya ada penutupnya dan ini barang ini kabelnya kabel audio satu-satu ya oke langsung kita bahaslah kita lihat langsung barangnya dan kita dapat isi di sini ada satu kabel audio ini jack audio satu-satu terus barangnya seperti ini oke ya ada tutupnya dan model USB ya dan disini ada lubang indikator lampu kalau sudah dicolokkan di USB kalau sudah hidup oke jadi kita lanjut dan barangnya seperti ini dan lanjut ke fungsinya ya di sini fungsi bluetooth receiver ini fungsinya bisa untuk misalkan teman-teman ada headset yang biasa atau headphone ini headset biasa jadi bisa jadikan bluetooth headsetnya ya taruh atau colok yang ini colokkan jack ini oke di lubangnya seperti ini jadi bisa bluetooth ya terus kalau di mobil juga bisa misalkan mobilnya belum support bluetooth yang musiknya jadi bisa tinggal colok seperti ini ini yang ke audio lubang audio mobilnya oke terus juga ke ampli atau speaker juga bisa ini anggap aja kabel ampli ya kalau kabel ampli kan biasa yang dua satu audio dua satu ya jadi ini harus colok ke ampli yang dua satunya yang dua nya maksudnya dan yang satunya colok ke HP kalau kita putar musik ya HP jadi kalau misalnya belum ada bluetooth jadi harus colok ke HP oke tapi kalau sudah ada bluetooth ya misalnya ini ini ke ampli colokannya terus kita putar musik pakai HP jadi jadi dia bisa belum support bluetooth ya karena nggak ada alatnya kalau pakai alatnya jadi dia bisa ya oke jadi kalau langsung audio atau jack audio ini kabel ini colok ke sini jadi bisa putar musik lewat bluetooth ini jadi cari dari HP bluetoothnya ya nama bluetoothnya jadi dia aktif tersambung jadi kita putar musik HP bisa pakai bluetooth ini jadi tanpa colok ke lubang headset ini lagi oke jadi sangat praktis ya dan sangat membantu karena biasa ampli jaman dulu atau sekarang pun jarang ada yang bluetooth mungkin yang merek-merek tertentu ya oke kita lanjut ke cara pemakan ya cara gunakannya oke disini kita harus hidupkan dulu bluetooth ini ya pakai kepala cas atau adapter cas seperti ini dia harus hidup lampunya kalau misalkan teman-teman ada powerbank lebih bagus lagi jadi bisa dibawa kemana-mana kalau misalnya pakai headset ini tapi kalau misalkan pakai ampli terspeaker pakai spala ini adapter ini juga bagus ya dan kita tes pakai powerbank ini bisa hidup ya oke di sini ada lampu indikatornya berarti ini hidup ya tinggal kalian cari nama perangkatnya di HP ya nama perangkatnya bluetooth ini di HP nanti dia sudah dapat kita sambungkan nanti kalau sudah tersambung sudah bisa digunakan ya dan bisa digunakan untuk headset ya jadi headsetnya bisa bluetooth ya jadi putar musik lewat HP ini ya terus kalau di ampli juga bisa ya atau speaker jadi tinggal colok seperti ini jadi amplinya atau speakernya bisa jadi bluetooth tinggal putar musik lewat HP ini oke teman-teman jadi cukup mudah ya menggunakannya atau cara menggunakannya dan juga disini banyak fungsinya kalau bluetooth ini oke teman-teman cukup disini review saya tentang reciprocal bluetooth atau wireless musik ini oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih